Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sepergaiban Alhamdulillah pada hari ini kita berada di kawasan Pelabuhan Ulele dan kita akan rencana mengeksplor salah satu pulau jadi pulau itu terdapat satu makam keramat yang bernama Tengku Dituan saksikan terus eksplor kita teman-teman mudah-mudahan diberi keselamatan dalam perjalanan tim sudah di kapal kita segera menaiki kapal mudah-mudahan sukses jadi teman-teman kita sedang dalam perjalanan menuju makam salah satu ulama karismatik yang ada di satu pulau kecil tepatnya di Aceh bernama Tengkuci Dituan teman-teman jadi kebetulan ombak agak tidak stabil dalam perjalanan mengagam teman-teman agar tim diberi keselamatan dunia dan akhirat ya teman-teman saksikan terus eksplor kebudik ke Mandan di Budik ke Mandan di sini di sini serius oke saudara sepertimu Alhamdulillah kita sudah memasuki salah satu pulau terpencil di Aceh yang ada seorang makam ulama keramat dan berkarismatik di tempat ini yang berjuruhkan pulau di Tuhan ini pulau ya teman-teman jadi kita sudah sampai ke lokasi nah setelah itu kita turun setelah kita turun kita langsung naik ke atas kurang lebih tinggi turun sampai 10 meter kita haiku pakai tali ke atas setelah itu kita berziarah ya jadi ini titik lokasi makam Tuhan di pulau teman-teman ya kita akan turun ke saat lagi keadaan cuaca mendung ini sahabat-sahabat kita sahabat gaib kita Masya Allah luar biasa sahabat gaib tetap semangat sahabat gaib semangat semangat bagaimana komentarnya tentang perjalanan ini sangat sangat mengisi sangat mengisi sangat menghibur iya 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 sangat menghibur mantap sekali mantap sekali tim sudah turun ke lokasi Tuhan di pulau oke teman-teman habis-habis sudah berada di kawasan di pulau ini teman-teman terpedir dan udah di pembahasan di pembahasan dah udah di daratan kurang lebih di pembahasan sampai juga penyakit mencapai lokasi ini nah itu jadi Dari atas sana ada pahlawatan, seorang pahlawatan seperti orang lagi, dengan nama Baudituan. Kita akan bergi arah ke atas, kita akan menaiki ke sana, kita akan mencari berkahnya. Kita akan menggunakan sebagian masyarakat atau nelayan untuk beristirahat dan juga beristirahat. Oke, saksikan teman-teman. Cek, bagaimana komentarnya? Kasih ini gimana kira-kira? Lebih banyak nih, besar kali ini. Cuaca sekarang sedang mendung, teman-teman. Tidak bagus. Jadi ini balai tempat beristirahatan atau tempat warga-warga sekitar jika ingin berziarah di tempat ini, beristirahat di tempat ini, teman-teman. Kita akan menaiki gunung ini sekitar tinggi 10-11 meter, teman-teman. Tepatnya makamnya di atas sana. Oke teman-teman, kita akan menaiki gunung ini. Gunung ini tinggi sekitar 10-11 meter kurang lebih, teman-teman. Kita akan hiking. Jadi kebetulan kami sudah taruh talinya jauh-jauh hari untuk kita mendaki. Kita sudah naik ya, teman-teman kita sudah naik. Rame-rame hati-hati karena sandal tidak mendukung ya. Karena bukan sandal gunung. Hati-hati rupanya disikir sepertinya kita melakukan hiking. Ini sudah di pegang ya. Iya. Ini proses pendakiannya agak terjal, teman-teman. Kita juga menggunakan tali. Untuk menaiki lokasi titik makam tersebut. Ya. Jalan. Lihat laut ya teman-teman. Jadi kita di atas ketinggian. Di atas ketinggian langsung mengadak laut. Lokasi makamnya. Masya Allah. Masya Allah kemandangannya ya. Sangat luar biasa. Jadi di seberang sana adalah pulau ujung Panju teman-teman. Masya Allah. Oke. Tetap. Lokasi tempatnya luar biasa teman-teman. yang harus kita mendaki sangat jauh. Nah. 10 meter sampai 11 meter kita di tempat ini teman-teman. Sangat luar biasa. Masya Allah. Ya. Dan tumbuh. Ya. Ya. Yang hal ini tua yang berbeda seperti ini. Alhamdulillah teman-teman, kita berhasil menaiki puncak di tengku makam Pulau di Putuan, teman-teman. Jadi kita berhasil sampai ke titik makam tersebut. Nah inilah, teman-teman, makam beliau, makam Pulau di Putuan, teman-teman. Teman-teman, kita lagi bersiarah. Masya Allah, jadi makam langsung menghadap laut, sana, Qiblat ya. Qiblat sana ya, bang, ya. Kita betul yang Qiblat nih, langsung ya. Jadi, sebab beliau adalah seorang ulama sufi yang dikenal berparamah tinggi, teman-teman. Maka beliau terasing di tempat ini, di satu pulau kecil, jauh dari rumahan atau rumah-rumah di Kota Pandajai. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, teman-teman. Kita sudah mencapai tempat ini. Semoga membawa berkah dan pahala buat kita. Karena kita berziarah ke makam seorang ulama berparamah. Mudah-mudahan paramah dan ilmu-ilmunya singgah kepada tubuh diri kita masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.